Kita akan beralih ke informasi lain, Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menargetkan penyelesaian proyek BTS KOMINFO paling lambat tahun ini. Saat ditemui wartawan di gedung Kemen KOMINFO Kamis kemarin, Budi menjelaskan pihaknya terus mengidentifikasi masalah yang ada dalam proyek BTS. Untuk itu, ia akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan Kejaksaan Agung di hari Senin depan. Budi menegaskan proyek BTS harus tetap berjalan, meski di tengah proses hukum. Dilanjutkan, harus terwujudkan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas. Selamat-lamatnya tahun ini bisa tuntas semuanya. Kita terus melakukan identifikasi masalah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita senen, kita akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawalan karena proses hukum biarkan, tapi yang program BTS ini harus terus berjalan. Karena ini soal hak rakyat memperoleh signal, bandwidth untuk rakyat. Terima kasih.